Dana awal kampanye Pilpres 2024, Prabowo Gibran 31,4 miliar rupiah, Ganjar Mahfud 23,3 miliar rupiah, Amin 1 miliar rupiah. Dana kampanye Paslon, siapa terendah? Tribun Solo.com, berikut laporan dana kampanye calon presiden, Capres, dan calon wakil presiden, Cawapres, yang dirilis Komisi Pemilihan Umum, KPU. Adapun KPU sudah menerbitkan laporan dana kampanye Capres, Cawapres, Peserta Pemilu 2024, yang meliputi sumber dan besaran sumbangan awal dana kampanye pasangan calon, Paslon. Iya, itu, laporan, yang kami publikasikan, kata Komisioner KPU RI Idam Holik saat dikonfirmasi kompas.com, Selasa, 19 Desember 2023. Ketiga, untuk sumbangan dana kampanye itu bisa berbentuk uang, barang, atau jasa. Sumbangan juga bisa berasal dari pasangan calon peserta pemilu, partai politik atau gabungan partai politik, sumbangan pihak lain perseorangan, sumbangan pihak lain kelompok, atau sumbangan pihak lain perusahaan dan atau badan usaha non-pemerintah. Dari tiga paslon peserta Pilpres 2024, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yang melaporkan dana awal kampanye paling besar. Jumlah dana awal kampanye paslon yang diusung Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, Gelora, PBB, Garuda, dan prima ini tembus 31,4 miliar rupiah. Sedangkan Capres-Cawapres nomor urut 3, Genjar Pranowo Mahfud MD, melaporkan dana awal kampanye mereka 23 miliar rupiah. Jumlah dana awal kampanye pasangan Capres-Cawapres yang diusung PDI Perjuangan, PPP, Partai Hanura, dan Perindo itu berada di urutan kedua terbanyak. Sementara itu, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaymin Iskandar, Amin, mencatatkan penerimaan dana awal kampanye yang paling kecil. Jumlahnya cukup berbanding terbalik dibandingkan dua paslon lain, di mana dana awal kampanye Amin yang diusung Partai Nasdem, PKB, PKS, dan Partai Umat ini senilai 1 miliar rupiah. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!